Juhan Neskan, Juhan Nes 10 ayat 11 Akulah gembala yang baik Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya Maksudnya apa itu? Ayat 14 Ayat 13-14 Akulah gembala yang baik Dan aku mengenal domba-dombaku Dan domba-dombaku mengenal aku Baru 18 Baru 18 Gak apa-apa, terus pun gak apa-apa Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali Inilah tugas yang kuterima dari Elohim Amin Itulah jawabannya Apa itu? Jawabannya apa itu bang? Maksudnya gimana? Loh itulah karya penegusan dosa Oh gak ada hubungannya Gak ada Saya jelaskan ya Boleh ya? Oke Di Al-Quran pun ada ini Mengilustrasikan ini ada Ini kalau kita larasinya Orang-orang kafir itu adalah orang yang pada masa Nabi Ibrahim Orang kafir itu adalah mereka yang kemudian tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim Itu kafir Pada Nabi Musa Orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi Musa Padahal dia sudah diseru untuk mengikuti Tapi menolak Itu kafir Begitu juga ketika datang Yesus Yesus datang kepada Bani Israel Ketika Bani Israel kemudian tidak menerima pengajaran Yesus Maka dia kafir Begitu juga ketika datang Rasulullah Muhammad SAW Membawa sebuah risalah ke Nabi Ibrahim untuk seluruh umat manusia Manusia yang menolak ajarannya itu kafir Itu secara umum Nah sekarang Al-Quran menarasikan Dan perumpamaan bagi penyeru orang kafir adalah seperti gembala Yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan Nah kita ilustrasikan dari data yang anda bawa Yesus datang sebagai gembala kepada Bani Israel Agar Bani Israel percaya bahwa dia adalah Tuhan Eh sorry Agar dia adalah utusan Tuhan Agar dia percaya bahwa dia datang berasal dari Tuhan Tapi kemudian ditolak Maka mereka kafir Meskipun Bani Israel Meskipun mereka orang Yahudi Meskipun dia Bani Yaakob Meskipun dia Bani Israel Tapi menolak Yesus Maka dia dikategorikan sebagai orang kafir Bahkan dikategorikan sebagai keturunan ular beludak Oke itu harus dipahami Nah ketika dia datang Akulah gembala yang baik Memang betul Gembala yang baik memberikan nyawanya Betul Jadi tidak ada Nabi yang datang kepada manusia umatnya Kemudian ketika ada sesuatu tadi Dia lari Meninggal keumatnya Tidak Dia harus disitu memberikan nyawanya sekalipun Itu betul Karena tugasnya dia adalah memang untuk memberikan apa yang diperintahkan Kalau dia diperintahkan mati-mati Makanya dia berdoa Hai Bapak Biarlah cawan ini berlalu Tetapi Kehendak mulai yang terjadi Jangan kehendakku Nah apa kehendak Bapak Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah Yesus pasrah menyerahkan nyawanya Tapi ternyata Tuhan menyelamatkan dia Ibrani 5 nomor 7 Sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh Kepada dia yang bisa menyelamatkan Dan atas kesalahannya Atas ketaatannya Atas kemuslimannya Atas keislamannya dia Doanya dikabulkan Saya ulangi Atas kesalahannya Doanya dikabulkan Apa doanya Yesus? Agar diselamatkan dari maut Selamat enggak? Selamat Karena dikabulkan Dia tidak mencapai maut Makanya dia terangkat ke langit Maka yang menggantikannya adalah orang yang falsik Selesai Sederhana bung Sederhana data-data gini Sekarang masalahnya adalah Mari kita berakal dalam beriman Jangan imannya statis Harus dinamis Berakal Beriman dan berakal Sederhana kok itu Sederhana Silahkan Saya juga berterima kasih pada Bang Suma Tapi Saya juga minta maaf Karena Di ayat Yohanes 3 16 Karena begitu besar Kasih Allah Kan dunia ini Sehingga Dia telah mengguniakan Anaknya yang kekal Supaya Setiap orang yang percaya Kepadanya Tidak binasa Malaikan boleh hidup Yang kekal Oke Oke Boleh saya jawab ini Bang? Boleh ya? Kalau Anda melihat Saudaraku Di dalam Yesaya 1 nih Tuhan itu murkanya Terhadap Bani Israel itu Sangat luar biasa Bayangkan Sumpah serapa Dikutu Dilaknat Pokoknya Bahkan kalau Anda lihat Di Yesaya 5 Saya bacakan potongannya ya Tuhan mengatakan begini Sebab itu beginilah Firman Elohim Lihat aku Ya Aku sendiri akan menjadi Lawanmu Wahai Bani Israel Dan aku akan menjatuhkan Hukuman kepadamu Di hadapan bangsa-bangsa Oleh karena segala Perbuatanmu yang keji Akan ku perbuat terhadapmu Yang pernah ku perbuat Dan yang tidak pernah lagi Akan ku perbuat Sebab itu Kata Tuhan Di tengah-tengahmu Ayah-ayah akan memakan Anak-anaknya Dan anak-anak akan memakan Ayahnya Dan aku akan menjatuhkan Hukuman kepadamu Sedang semua yang masih tinggal Lagi Daripadamu Akan ku hamburkan Keseluruh penjuru Mata angin Sebab itu Demi aku yang hidup Ini Tuhan yang berkata Kepada Bani Israel Demikianlah firman Tuhan Elohim Sesungguhnya Oleh karena Engkau menadiskan Tempat suci Ketempat kudusku Dengan segala Dewamu yang mencicikkan Dan dengan segala Perbuatanmu yang keji Aku sendiri akan Meruntuhkan engkau Aku tidak akan Merasa sayang Dan tidak akan Kenal belas kasihan Sepertiga daripadamu Akan mati Kena sampar Dan mati Kelamparan di tengah-tengahmu Sepertiga akan Teos dimakan pedang Di sekitarmu Dan sepertiga lagi Akan kuhemburkan Kesemua mata angin Dan aku akan Menghundus Menghundus pedangku Dari belakangmu Aku akan Melampiaskan Kemurkaanku Kepadamu Sehingga hatiku Yang panas tenang Kembali Nah setelah hati Tuhan itu puas Membalas Amarahnya Kepada Bani Israel Tuhan kemudian Dengan kasihnya Mengutus lagi nih Utusan terakhir Bernama Yesus Makanya muncul Data yang saudara Baca tadi Dalam Yohanes Orang yang sudah Dikutuki oleh Tuhan Dia masih Mengasihi Bangsa pilihannya Al-Quran juga Mengatakan Ini ma'akum Aku bersama Dengan engkau Wahai Bani Israel Aku menyayangimu Aku mencintaimu Tapi kemurkaan Demi kemurkaan Kau bangkitkan Engkau membuat aku marah Tuhan mengutuk mereka Tetapi Dikatakan dalam Yohanes 3 Nomor 16 Karena begitu Besarkah si Tuhan Akan dunia ini Sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang Yang percaya Kepada setiap binasa Melainkan Peroleh hidup yang gekal Ini Maka ketika dia Yesus datang Apa yang diajarkan Yesus Endingnya aja dulu Endingnya Yesus datang Kepada Bani Israel Mengajarkan dirinya Sebagai pencipta Langit dan bumi Atau Mengajarkan dirinya Sebagai utusan Dari pencipta Langit dan bumi Itu endingnya Kalau anda percaya Yesus itu Pencipta langit dan bumi Jadilah Kristen Kalau anda percaya Yesus itu adalah Utusan dari pencipta Langit dan bumi Andalah Islam Sekarang Siapa yang benar Islam itu Kristen Coba Tolak ukurnya Kalau Yahudi Enggak mungkin Yahudi Enggak percaya Hanya ada Islam Dan Kristen Yang menjadi pemain Kalau anda percaya Yesus datang Kepada Bani Israel Sebagai pencipta Langit dan bumi Anda jadi Kristen Kalau anda percaya Yesus itu datang Sebagai utusan Pencipta langit dan bumi Anda menjadi Islam Islam Mengatakan Dan mengimani Beliau adalah Nabi Utusan Allah Datang Orang yang suci Terkemuka di dunia Dan di akhirat Yang akan menghakimi Bani Israel Akan menjadi Hakim yang adil Akan menyelamatkan Orang yang beriman Kepadanya Bahwa dia adalah Nabi Tuhan Utusan Tuhan Pencipta langit dan bumi Bagaimana dengan anda Sedangkan Yesus bersaksi Di dalam Yohanes 5 Nomor 36 Ada kesaksianku Yang lebih penting Dari Yohanes Apalagi Hanya kesaksian Pendeta-pendeta Enggak mungkin dia Lebih hebat Lebih hebat Kesaksian Yesus Apa kesaksian Yesus itu Coba anda baca Ada kesaksianku Yang lebih hebat Dan lebih penting Lebih besar Dari kesaksian Daripada Yohanes Pembaptis Bahwa Semua perbuatan Pekerjaan Yang aku lakukan Pekerjaan Itulah yang bersaksi Coba Pekerjaan apa Membangkitkan Orang mati Menghapuskan Dosa Menurut kalian Apalagi Membangkitkan Membuat orang Lumpur berjalan Orang ini Melihat Ini dan itu Dan itu Dan ini Dan itu Dan ini Dan itu Dan itu Ternyata Pekerjaan itulah Yang aku lakukan Dan pekerjaan itulah Yang bersaksi Tentang aku Bukan pendeta Yang bersaksi Tapi pekerjaan itu Apa Kesaksian Pekerjaan itu Apa Kesaksian Dari pekerjaan Pekerjaan Yesus Ternyata Kesaksian Pekerjaan Pekerjaan Yesus Bahwa Yesus Bahwa Bapak Yang telah Mengutus aku Berarti Segala mujizat Yang Yesus Lakukan Hanya bersaksi Bahwa dia adalah Utusan pencipta Langit dan bumi Sampai ke Meja gereja Mereka Kemudian menjadikan Yesus itu Adalah pencipta Itu sendiri Padahal Kalau anda melihat Satu menit ya bang Kalau anda melihat Di dalam Yohanes 1 Data 1 Sampai Data 2 1 2 3 Sampai 4 lah Disitu dikatakan Pada mulanya Adalah firman Firman itu Bersama-sama Dengan Allah Dan firman itu Adalah Allah Disitu tidak Sedang berbicara Tentang Yesus Ini sedang Berbicara Tentang hakikat Allah Bahwa hakikat Allah Itu memiliki Sifat kalam Kemampuan Kemudian Berkata-kata Yang dimiliki oleh Allah Makanya Dikatakan Di data nomor 2 Di nomor 3 Apa di Yohanes 1 Segala sesuatu Diciptakan Segala sesuatu Berasal dari dia Dari siapa? Dari Allah Yang memiliki firman Yang memiliki Hakikat kalam Yang memiliki Sifat pencipta Maka firman disini Adalah kalam Kalam yang adalah Sifatnya Allah Yang maha pencipta Dari sanalah Semuanya tercipta Makanya dikatakan Firman itu Menjadi manusia Maksudnya apa? Perkataan Tuhan Datang kepada Maria Supaya Maria itu Hamil Melahirkan seorang manusia Maka dikatakan Firman yang terlontar Dari mulut Tuhan Itu benar-benar Telah menjadi Daging Yesus Gak ada masalah disitu Gak ada masalah Yang masalah Ketika Anda mengatakan Manusia yang dicipta Dari kehendak Tuhan Dari firman Tuhan Ini menjadi Tuhan Disitu poinnya Bang Disitu poin yang Anda harus pahami Yohanes 3 nomor 16 Itu berasas Daripada kebencian Tuhan kepada Bani Israel Tapi ternyata Begitu datang Nabi Isa Yesus datang Kepada mereka Ternyata Pembangkangan Tidak berhenti Yesus mengatakan Dalam Yohanes 7 39 Orang banyak ini Yang tidak mengenal Hukum Torah Terkutuklah mereka Dikatakan sebagai Keturunan Ular bloda Dikatakan sebagai Penghungin neraka Dikatakan Aduh banyak kali Yesus mengatakan Kepada mereka Maka muncul Nabi terakhir Kemudian untuk Menyelamatkan Manusia Di atas muka bumi Karena kalau Mau diselamatkan Dengan pola pelanggaran Yang tadi Di Amsal 6 Keluaran 27 Tidak mungkin Bahaya Untung ada Islam Andai tidak ada Islam Maka seluruh manusia Bisa menjadi Kristen Menjadi pengikut Makhluk-makhluk Yang menginginkan Manusia itu Menyembah Kepada sesamanya manusia Saya kira begitu Saya sudah Capek kehabisan kopi Tidak ada masaku Ini malam kayaknya Demikian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih